Intro Untuk now-nya membangun emosi positif itu dengan melakukan person moment, mindfulness. Karena kita tuh sering otak kita tuh kan autopilot ya Bapak Ibu, holografis ya. Contohnya aja hadir di ruangan ini, kita di zoom. Otak kita suka traveling tuh kemana gitu ya. Oh ke dapur kemana gitu. Nah otak kita kan holografis. Nah kadang-kadang kecemasan itu kan yang akan terjadi belum tentu kita lalui kan. Yang masa depan yang belum tentu kita lalui. Nah oleh karena itu kalau kita mengalami kecemasan misalnya kita was-was gitu ya. Kita melakukan person moment. Hadir sepenuhnya saat ini ambil nafas, rasakan diri kita. Nah person moment itu seperti apa atau mindfulness itu seperti apa. Contohnya kalau lagi traveling ke Bali misalnya, ke pantai. Sebetulnya melakukan mindfulness tapi yang aktif ya. Jadi mindful living, mindfulness yang aktif. Ibu kan merasakan pantainya. Jadi Ibu hadir sepenuhnya saat itu. Sebetulnya mindfulness itu seperti itu yang mindful, yang aktif ya. Yang mindfulness aktif. Karena ada mindfulness yang meditasi. Jadi mindfulness itu ada mindful living, ada mindful meditation. Jadi ada yang meditasi, mindfulness, ada yang mindful living. Kalau traveling itu sebetulnya melakukan mindful living gitu. Jadi mindful living itu macam-macam. Bisa mindful driving, bisa mindful souring kalau mandi, mindful walking. Nah kalau saya secara pribadi, saya kalau pagi kan meditasi. Jadi saya meditasi itu sejak tahun 2013. Saya meditasi pagi, terus kemudian saya mindful walking. Karena pandemi nggak bisa kemana-mana, jadi jalan aja di kompleks gitu kan. Mindful walking. Jadi seperti ketika kita traveling itu. Rasakan hadir sepenuhnya badan kita, kaki kita, lingkungan terkecil kita, plus pandangan mata yang paling dekat dengan kita. Misalnya awannya, kita ngerasakan. Nggak usah berpikir kemana-mana, cuma merasakan saja. Nah itu saya mindful walking. Setelah pulang, nanti mandi itu saya mindful souring. Jadi rasakan seperti itu. Rasakan. Setelah mindful souring, kalau dulu ke kantor, ya saya mindful driving. Jadi nyetir, rasain gitu ya, melakukan seperti ini. Ini contoh ketika membuat gratitude journal. Kalau mahasiswa saya, entah S2, entah S1 gitu. Saya minta mereka satu semester melakukan gratitude journal itu efeknya membangun emosi positif. Kemudian yang hope tadi, mengesun goal, membuat rencana aktif. Nah ketika optimis, kita menginvestasikan energi kita untuk mencapai goal. Sehingga kita harus buat goal-goals gitu. Supaya orientasi kita ke depan gitu ya, tidak fokus pada yang masa lalu. Nah ini meditasi, ada mindfulness, ada konsentrasi. Manful living, ada mindful walking. Manful speed, mindful listening. Manful driving, mindful eating juga bisa. Kalau yang ibu-ibu yang suka cuci piring, bisa aja mindful washing gitu ya. Selama makan malam, lakukan, rasakan gitu ya, busanya, bentuk piringnya, mangkoknya, rasakan hadir sepenuhnya. Karena sebetulnya kita sering autopilot, bapak ibu sekalian. Bapak ibu mungkin sudah menempati rumahnya 10 tahun, ya 10 tahun. Sudah bolak-balik, paling tidak 1 hari 2 kali misalnya. Berarti sudah berapa? 760 kali 10. Sudah 7.000 kali. Tapi belum tentu bapak ibu itu tahu persis bentuk pohon atau daunnya pohon tetangga bapak ibu sekalian. Karena kita biasa autopilot. Itu yang menyebabkan kita sering mengalami pekanan. Nah, tapi kita kan tidak bisa dihindari seperti itu. Sub indo by broth3rmax